Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita yang selalu mengikuti pemberitaan suara kebenaran, kita sudah sangat mengerti atau kita sudah sangat sering mendengar mengenai keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan kita ke rancangan Allah semula. Keselamatan adalah sebuah proses perubahan di mana seseorang yang terpilih harus mengalami proses dalam perjuangan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Perubahan dari kudrat manusia, kudrat dosa ke kudrat ilahi, dari kehidupan yang meleset bahkan mungkin juga bobrok, rusak, bejat menjadi seorang yang tepat melakukan kehendak Allah. Bahwa kudus dalam standar kekudusan Allah tak bercaca, tak bercelah menurut pandangan Tuhan. Itu kita sudah mengerti. Tentu tidak cukup kita mengerti, kita harus benar-benar berjuang dalam proses mengalami perubahan itu, Saudaraku. Dan ini satu hal yang tidak bisa kita hindari, tidak boleh, karena ini adalah inti atau substansi dari kekristenan itu. Tentu dalam kekristenan yang menjadi inti adalah keselamatan, Saudaraku. Nah dalam proses yang kita alami atau kita jalani, sampai Saudara pada satu pemahaman bahwa jika kita tidak serupa dengan Yesus, itu berarti pengkhianatan terhadap Bapak dan Tuhan Yesus. Itu berarti pemberontakan, itu berarti penolakan terhadap karya keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Mungkin kedengarannya ini berlebihan atau seakan-akan sebuah hiperbola atau lebay. Tetapi sesuai dengan pengertian kita mengenai keselamatan, bahwa keselamatan adalah usaha Allah, sebuah perjuangan kita dalam proses untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk mengalami perubahan dari kodrat manusia ke kodrat ilahi, maka tidaklah berlebihan. Kalau kita berpikir, kalau kita tidak menjadi makin serupa dengan Yesus, itu berarti sebuah pengkhianatan. Saudaraku, mengapa demikian? Karena memang inilah inti dari kekristenan. Ini substansi dari kekristenan. Yang untuk ini Bapak di surga mengutus putranya. Jadi jangan kita berpikir bahwa Yesus datang ke dunia hanya menepus dosa kita, lalu setelah itu kita dengan mudahnya masuk surga. Yesus menepus dosa kita, amin. Tetapi oleh roh kudus, Bapak dan Tuhan Yesus juga membentuk, menggarap, memproses kita untuk menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula, yaitu manusia yang bukan saja segambar, tapi juga manusia yang serupa dengan Yesus. Jadi, bukan tanpa alasan, bukan hanya sekedar bicara, kalau Yesus berkata, Tuhan kita, jadikan semua bangsa muridku. Itulah sebabnya roh kudus diutus, supaya roh kudus membawa manusia kepada seluruh kebenaran. Tentu manusia yang terpilih. Tidak semua orang terpilih, saudaraku. Tetapi yang terpilih tidak otomatis masuk surga. Dia harus memberi diri di proses. Dia harus memberi diri di proses ada dalam perjuangan untuk mengalami perubahan tersebut. Hal ini akan memicu, saudara, yaitu ketika kita sampai pada pemikiran, penghayatan, dan menerima dengan segenap hati, bahwa jika seseorang tidak serupa dengan Yesus, maksud saya jika seorang yang menjadi umat pilihan tidak serupa dengan Yesus, berarti pengkhianatan terhadap Bapak dan Tuhan Yesus. Itu berarti pemberuntakan, itu berarti penolakan terhadap karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Itulah sebabnya, ya saudaraku, dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Jemaat Filipi, Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Nah, ini standarnya Paulus bagi Jemaat yang tidak bersentuhan langsung dengan Yesus. Sekarang bersentuhan dengan Paulus, ikutilah teladanku. Ini terkait dengan ucapan Paulus, ikutlah aku sama seperti aku ikut Yesus. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat ini mengisyaratkan dengan jelas, bahwa harus ada orang-orang yang juga hidup seperti Paulus, yang menjadi teladan bagi Jemaat. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudaraku sekalian, Yesus tidak hidup di tengah-tengah kita, tetapi harus ada orang-orang yang bisa memperagakan kehidupan Yesus agar bisa menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Apa maksudnya? Orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan maksud salib itu diberikan. Orang-orang yang hidup suka-suka sendiri, Orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan pola hidup anak Allah, yang tidak meneladani hamba-hamba Tuhan yang serupa dengan Kristus seperti Paulus. Jangan hidup sama seperti mereka. Sebab banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Orang yang tidak hidup sesuai dengan maksud salib itu diberikan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai curu selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh Yesus yang mulia menurut kuat, menurut kuasa Allah yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara betapa luar biasa menjadi umat pilihan itu. Betapa besar anugerah Allah kepada kita yang diperkenan menjadi umat pilihan. Tetapi saudaraku di dalam anugerah itu ada tanggung jawab. Kesedihan kita mengisi hari hidup kita dalam perjuangan untuk serupa dengan Yesus. Ingat, tidak serupa dengan Yesus berarti pengkhianatan. Berarti pemberontakan ketidaksediaan menerima karya salib Tuhan Yesus. Inilah pesan yang Bapak di surga berikan kepada kita hari ini. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita tutup dalam doa. Bapak terima kasih untuk perjumpaan ini. Terima kasih untuk firman yang kami telah dengar. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus. Amin.